Pembelajaran efektif Yang pertama adalah kita berdoa terlebih dahulu Kemudian memberikan kata-kata atau cerita motivasi Kemudian bangun suasana yang menyenangkan Dilanjutkan memberikan terlebih dahulu pertanyaan berkaitan materi Berikan materinya, tanyakan materi yang sudah disampaikan Kemudian berikan apresiasi penghargaan dari semua tanggapan Perhatikan kondisi anak, tanyakan materi yang sudah disampaikan, dipahami atau tidak Berdoa akan membuat kelas menjadi kondusif dan menambah keberkahan Karena melibatkan Allah dan dari pembelajaran Kemudian ceritakan atau berikan kata-kata motivasi untuk membangun suasana kondusif Dan menembuhkan semangat dalam kelas Menghargai pertanyaan dan jawaban siswa Akan memberikan rasa percaya diri dan motivasi siswa untuk terus berkembang Jangan lupa untuk melakukan penilaian di akhir Untuk mengetahui daya serap siswa Ini akan dijadikan bahan evaluasi di pertemuan berikutnya Terima kasih Terima kasih